Meta News, opening seremoni pekan olahraga dan seninah Datul Ulama resmi dibuka pada Senin 16 Januari 2023 malam di Gedung Olahraga Seriteks Arena. Gelaran ini bertempatan dengan 100 tahun berdirinya NU di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap gelaran perseni NU dapat membuktikan bahwa Santri juga bisa menjadi atlet nasional, bahkan internasional. Dan inilah bentuk kontribusi dari Natul Ulama ketika kemudian para laktif yang dihadirkan. Untuk pertempatan, dan kita akan melihat kejuaraan ini, bentuk janji atlet juga ada, janji wasil juga ada, semua fair play dan sportif. Pasti semuanya siap menang, pasti semuanya siap kalah, dan tidak ada permainan belakang. Semua permainan semuanya transparan dan gemak gemilirkan semuanya. Ganjar berpesan atlet-atlet yang lahir dari pondok pesantren seperti NU tidak boleh kalah dengan atlet lain. Porseni NU berlangsung pada 13 hingga 22 Januari 2023. Dalam ajang ini sebanyak 3.643 putra-putri madrasah dari tiap pengurus wilayah NU akan berkompetisi menjadi yang terbaik. Acara pembukaan Porseni NU ini juga dihadiri oleh pemimpin tertinggi PBNU, Ketua Peringatan Satu Abad NU Yeni Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir. Dalam Porseni NU 2023 ini akan dipertandingkan beberapa cabang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, bola voli, dan pencak silat. Ada pun perlombaan seni dalam Porseni NU 2023 yaitu Musobakoh Tilawatil Quran, Musabakoh Hitfil Quran, dan Hifzul Alfiah atau Lomba Menghafal Kitab Alfiah. Demikian saya Iqbal Febrian menyampaikan untuk Meta News.